Rusia dikenal sebagai gudangnya persenjataan canggih. Dan salah satunya adalah tank Terminator. Dimana Rusia sendiri telah mengirim tank super gila ini ke garis depan dalam medan tempur di Ukraina. Ini terlihat dari sebuah video yang beredar luas di media sosial, pada hari Minggu 29 Januari 2023. Yang menyebutkan, bahwa tank Terminator milik pasukan Abah Putin, sedang melakukan aktivitas rahasia anti-korupsi berpresisi tinggi di zona NWO. Dalam video berdurasi 2 menit tersebut, kita dapat melihat tank Terminator yang telah dikawinkan dengan persenjataan maut berupa kanon ganda otomatis 2A42 kaliber 30mm, dan 4 peluncur rudal anti-tank Ataka 9M120 yang mampu menembak rumah mantan mertua tersebut. Sedang melakukan aksi menembak ke arah target tersembunyi. Jangan tanyakan apa yang ditembak. Karena admin sendiri juga bingung, sebenarnya Terminator ini menembak apa. Dan musuhnya bersembunyi dimana. Bayangkan bro, jika tank Terminator ini dikirim ke Papua. Kira-kira, KKB akan menjadi seperti apa. Dalam video tersebut kita dapat melihat, tank pemburu kendaraan tempur dan tank ini, memuntahkan ratusan amunisi ke arah target. Sesekali tank ini melalukan aksi GMM, yaitu goyang maju-mundur berpresisi tinggi. Seperti yang sering netizen lakukan dalam game Counter-Strike 1,5. Bayangkan bro, jika amunisi Terminator berkaliber 30mm ini nyasar ke kamar mandi Abu Sandalwati yang sedang pusing karena pemilu sebentar lagi. Maka pasti, itu bom hajat berpresisi tinggi akan masuk lagi secara otomisasi. Dari data yang dirangkum, Terminator sendiri, dirancang oleh ilmuwan Soviet, berdasarkan pengalaman tempur yang diperoleh selama perang Soviet Afghanistan dan perang Cehnya pertama, yang diproduksi oleh Ural Fagon Zavod menggunakan platform tank T-72. Dan kemudian dinikahkan dengan senjata otomatis 242 kaliber 30mm dan 4 peluncur rudal anti-tank Ataka 9M120.